PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Seperti kita pahami bersama Si Hajar Dewantara menekankan bahwa Konsep pendidikan adalah menuntun anak Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jamannya Agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya Proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep ini Salah satunya adalah melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila Yang kita kenal dengan istilah P5 Dalam projek atau P5 ini Para siswa menggunakan pengetahuan mereka secara kontekstual Untuk mendayagunakan segala potensi Agar mereka menghasilkan gagasan, cipta, dan karya Sesuai dengan kompetensi dan karakteristiknya masing-masing Para siswa diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berpikir Kemudian memecahkan masalah Berkreatif, berkolaborasi, inovasi, dan berkomunikasi yang baik dengan temannya Guna menunjang keterampilan abad 21 pada dirinya Sebenarnya ada tiga tahapan dalam projek yang dijalankan di SMP Negeri 41 Pada tahap satu, projek di SMP Negeri 41 ini Mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan Dengan topik Sampahku, Tanggungjawabku Kegiatan projek dimulai dengan sosialisasi Kepada guru, karyawan, siswa, dan orang tua Hal ini penting dilaksanakan agar mereka memahami Apa itu projek dan bagaimana itu projek Setelah mereka memahami apa dan bagaimana projek Maka para murid itu diberikan sebuah materi Yang berkaitan dengan masalah sampah Baik yang ada di luar negeri, di Indonesia, dan dalam skop yang lebih kecil yaitu di kota Semarang Para siswa kita beri tantangan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut Solusi yang diberikan oleh anak Harus kita laksanakan sesuai dengan proses yang baik Dengan cara yang benar Sehingga anak bisa menghasilkan suatu bagasan dan produk yang baik Di SMP Negeri 41 Cara atau proses tersebut Kita awali dengan membuat poster Dimana hal ini penting untuk mengkampanyekan gaya hidup berkelanjutan Setelah itu Anak kita ajak untuk berdiskusi Berpikir kritis Menangani masalah-masalah tentang sampah yang ada di sekitarnya Bukti nyata atau karya nyata anak Kita minta dalam berbagai bentuk Pengolahan hasil sampah yang ada di sekitar anak Dengan mengetepankan pembelajaran berdiferensiasi Maka anak kita bebaskan Mereka memilih produk yang akan mereka buat Dan pada akhirnya Mereka kita beri ruang untuk mengekspresikan Kemampuan mereka dan karya mereka dalam bentuk selebrasi Dalam selebrasi ini Kita mengundang orang tua Komite Warga sekolah Bapak ibu guru untuk mengapresiasi kegiatan mereka Dengan bergerak bersama Tentu saja hal ini bisa memotivasi anak Dan juga bisa membangun komunikasi dan komitmen Di antara warga SMP 41 Sehingga anak bisa belajar dengan nyaman dan aman Di SMP 41 Semarang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Hey kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata 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 Terima kasih telah menonton Ternyata 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 Ternyata